Terima kasih banyak orang baik yang kirim salak hari ini Kita bagi-bagi rata buat semuanya Karena aku kebanyakan juga Kalau buat aku sendiri Jadi kita bagi-bagi untuk orang sekitar sini ya Semoga berkah Sekali lagi terima kasih banyak untuk hamba Allah yang kirim Jangan lupa Like, comment, dan subscribe ya Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut nonton videonya Saya tegaskan sekali lagi bahwasannya Saya tidak membuka praktek dimanapun Dan tidak menerima tarif berapapun Terima kasih Sebelum lanjut nonton videonya Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya Terima kasih orang baik Belum lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar orang baik? Sehat? Alhamdulillah ya Ketemu lagi sama Mas T di kesempatan hari ini Edisi siar Kamis 18 Februari 2021 Alhamdulillah 2021 Dan masih di kesempatan seperti biasa ya Kondisi yang aduh di luar itu lagi hujan deras banget guys Di luar lagi hujan deras banget Dan hari ini vlognya agak beda Beda kenapa? Karena syutingnya itu jam setengah 6 sore Jadi kita terburu-buru dengan yang namanya azan maghrib Dari tadi hujan deras Dan ada treble juga Dan akhirnya baru bisa syuting Dan hari ini syutingnya gak sendiri Karena rame-rame banget Banyak yang nonton Pemirsa kita hari ini banyak ya Ada 4 ekor Mas Taufik bersama keluarganya Selamat pagi siang Selamat pagi siang Untuk para subscriber semuanya Halo Semoga semua tetap diberikan kesehatan Rezeki melimpah selalu ya Semoga yang sedang dalam masalah Segera ter Apa ya? Segera mendapatkan solusi terbaik atas masalahnya Yang terlilid hutang semoga cepat terbayar hutangnya Yang lagi sakit semoga cepat sembuh Yang belum bertemu jodohnya Seperti saya semoga cepat ketemu jodohnya Yang terbaik dari Allah Amin Kemudian yang belum bekerja Semoga lakas bekerja Dan yang sudah bekerja Semoga dilimpahkan risiko yang melingkah berkabar roka Sehingga bisa sedekah di Biktulus Official Linknya ada di deskripsi Tetap doanya biar rezekinya banyak Terus bisa sedekah ke donasi kita ya Oke Tari pagi juga saya terima donasi Terima kasih banyak dari hamba Allah Yang di Malaysia Dan akhirnya sudah terkumpul Semua sudah selesai Dan insya Allah Tanggal 26 Februari 2021 Tepatnya di hari Jumat Jumat berkah Kita akan adakan nanti di hari Jumat tanggal 26 Februari Teman-teman yang mau ikut join Boleh Kita akan bagi insya Allah 7 x 4 berapa 7 28 ya Jadi kita bagi bok nanti 280 nasib bok Di akhir Februari Tepatnya di Jumat Dan sudah Mas Tulus DP semua Sudah lunas semua Tinggal menunggu Jadi teman-teman yang mau berdonasi Masih sangat ditunggu Tapi Digunakan untuk Sedekah nasib bok Di bulan depan lagi Ya Allah Saya tuh kadang-kadang berpikir Kayaknya gak mungkin loh Bisa nasib bok Karena kemarin tuh sudah mendekati Aduh udah mau akhir bulan Kayaknya duitnya gak cukup nih Kalau misalnya Tetap sedekah Cuman jumlahnya mungkin hanya 100 nasib bok Karena Jadi kan kita perlu akomodasi Kita juga perlu Banyak hal yang harus dipikirkan Jadi saya pikir Hanya 100 nasib bok Ternyata Aduh Allah tuh maha baik ya Jadi Allah selalu berikan saya amanah Dan Cebret Langsung ada hamba Allah Yang menabrak secara langsung Dan akhirnya Alhamdulillah Sampai di 280 nasib bok Dan itu pun masih ada sisa Uang di donasi Di rekening donasi Sekitar 8 atau 900 ribuan Yang tersisa di rekening Donasi Biktulus Oficial Jadi teman-teman yang Terus masih ingin berbagi rezeki Dengan berdonasi Sangat-sangat masih tunggu Silahkan Klik di kolom deskripsi Ada nomor rekening BRI Atas nama Tulus Rianto Minimal 10 ribu Maksimalnya berapa Sekali lagi Mas Tulus ingatkan Mas Tulus Saya tuh lagi gak punya rezeki Jadi tadi pagi Ada yang transfer ke saya Itu 75 ribu 75 ribu Jadi saya bingung gak Dia Mas Saya mau bagi rezeki Saya mau sedekah Mas Tulus Tapi dia punya orang Cuma 75 ribu Dan saya kaget Loh 75 ribu Gimana baginya Mbak Soalnya Satu nasibok kan 10 ribu Jadi harganya itu Kalau 70 Itu 7 nasibok 5 ribunya kemana Mbak Katanya Udah Mas Tulus kan Rekening itu juga butuh Apa namanya Butuh uang untuk Administrasi bulanan Jadi anggap saja Saya sedekahnya itu Buat administrasi bulanan Rekening BRI-nya Mas Tulus Yang digunakan buat donasi Aku sih bersyukur banget Terus saya tanya Emang Mbaknya punya uang Sampai kirim-kirim begini Karena maaf ya teman-teman Maaf sebelumnya Jadi beliau itu Sempat meminta tolong ke saya Untuk digirimkan minyak bidara Secara Secara free Atau secara Maaf Belum bisa bayar Tapi nanti dulu bayarnya Saya sih Maaf sebelumnya Saya gak ada niat buat ngungkit Tapi disini Beliau minta tolong ke saya Mas Tulus Saya pengen berobat Dengan cara mengkonsumsi minyak bidara Tapi saya belum bisa Belum punya uang Katanya gitu Jadi Saya beri kesempatan Buat teman-teman Masih ada beberapa Aku sih tadi cek Setok tinggal 18 Karena tadinya 24 Ada yang pesen tadi 3 Sama Mbak Tika Orang belakang juga pesen 3 Jadi Tinggal 18 spesies lagi Untuk jatah saya Karena kan kloternya itu masing-masing Kloternya masing-masing Dan Kebetulan beliau katanya Aku lagi gak punya duit Mas Tulus Cuma kan kata Mas Tulus Sedekah itu Bukan karena kita punya duit atau enggak Sedekah itu Pas kita punya kemauan Nah kebetulan Aku denger rekening gue Ini duit 15 Ebu Mas Tulus Terus Saya punya keinginan untuk sedekah Dan ternyata beliau bersedekah Alhamdulillah Pokoknya Bener kata si Mbak Apa yang saya sampaikan sebelumnya Betul Jadi sedekah itu Bukan jumlah Bukan banyak Atau sedikit Tapi saat kamu punya kemauan Dan bukan saat kamu kaya saja Tapi Contoh beliau ini Beliau tidak punya rezeki Dan uangnya hanya terakhir disitu Hanya tinggal 75 ribu rupiah Tapi beliau selalu bersedekahkan Dengan niat apa Karena sebenarnya begini teman-teman Apa yang kita lakukan itu Kan adalah feedback Dari apa yang kita Kita tanam Jadi Si Mbaknya ini Kita ajarin Mas Tulus Gimana sih caranya Supaya Rezeki saya itu Ada aja dari Allah Caranya gampang mbak Saman pancing rezekinya Allah Dengan cara apa Dengan bersedekah Jadi Bukan berarti Jendekah Tidak punya duit Aku punya duit 10 ribu rupiah Tapi ternyata Jendekah bisa jadikan pancingan 10 ribu itu dengan cara apa Dengan bersedekah Nih Duit saya sedekahkan 10 ribu Karena Allah Semoga Allah Menukar Dengan sesuatu Dengan umpan Yang 10 ribu tadi Allah menukar Lebih banyak lagi Nah itu yang dilakukan Sama si mbak Dan Saya yakin suatu ketika nanti Entah beberapa hari nanti Pasti mbak dapat tukar rezeki Yang lebih melimpat lagi Karena sebetulnya Sedekah yang sulit Itu justru saat kita Lagi gak punya teman-teman Saat kita lagi Lagi down Lagi randi duit Tapi Randi duit Tapi pengen ngei Itu yang sebenarnya Sedekah yang sebetulnya Bukan saat kita punya uang banyak Terus tiba-tiba kita sedekah Saat duit kita penuh Kita sedekah kita transfer Bukan itu Tapi sedekah yang betul-betul Itu adalah Saat jadikan punya kemauan Jadi Alhamdulillah Setelah 3 hari Mengkonsumsi minyak bidara Beliau yang dinyatakan Covid Sama pihak Puskesmas Ternyata loh teman-teman Jadi 3 hari setelah Mengkonsumsi minyak bidara 3 hari kemudian Itu belum 14 hari Belum 14 hari Jadi Beliau 1-3 hari Yang lu didefonis oleh dokter Kalau beliau terkena Atau terjangkit Virus Covid-19 Tapi 3 hari setelah Mengkonsumsi minyak itu Ternyata Beliau dites lagi Di antigen Dan lain sebagainya Negatif Jadi Daya tahan tubuhnya itu naik Satu karena Mengkonsumsi minyak bidara tadi Kedua karena Yang selanjutnya adalah Karena mulutku yang ngomel-mulung Mbak harus begini mbak Mbak jangan begini mbak Jangan begitu Nah kebetulan Dia punya kemauan Tiba-tiba Saya pengen transfer Saya sempat mikir Mbak samannya Mbak-amak lagi susah Makan lagi susah Kenapa harus sedekah Nah Mas dulu sedekah itu kan Kata saman Walaupun sedikit Yang terpenting Pas lagi punya mau Nah ini saya lagi Nggak punya duit Tapi saya pengen sedekah Ya wes Nah Ayo kita contoh Caranya si mbak ini Buat pancing rezeki Jadi Kita pancing lah Rezeki dari Allah Dengan apa dengan bersedekah Jadi pas Punya nggak punya Kalau memang kamu pengen kasih Jangan malu-malu Oke Siapa tau bisa digajian Bisa dapat tarisan Karena kan Sebetulnya rezeki kita itu 2,5% punya orang lain Teman-teman Bukan punya kita Jadi Kamu punya uang 1 juta Di rekening kamu Sebetulnya 2.500 atau 25.000 Itu bukan duit kamu Nah Nggak ada salahnya toh Sesedikitnya kamu Sedekahkan Untuk berguna Untuk orang banyak Ya Oh jadi ngomongin sedekah ya Ya seperti mancing Dan aku juga terima kasih banyak Banyak teman-teman Yang berbagi rezeki sama aku Dengan cara apa Dengan cara mengorder Minyak bidara Dan mohon maaf Untuk saat ini Kloter tinggal 18 spesies lagi Teman-teman yang mau bertanya-tanya Soal minyak bidara Di histori status saya Di Youtube Itu saya membuat Beberapa foto Satu foto Dimana situ ada testimoni juga Yang satu lagi adalah Manfaat dari minyak bidara Tadi Selain untuk Rukiah mandiri Untuk mengusir sesuatu Yang di badan kita Yang kurang baik Mas Tulu juga menjelaskan Dan disitu ada Nomor telepon Yang khusus digunakan Untuk pesan minyak bidara Nomor telepon Yang saya taruh di History Atau di postingan Youtube Itu hanya untuk Yang pesan minyak bidara Bukan untuk konsultasi Teman-teman ya Dan nomornya adalah 0857-54-111-888 Sama nomornya Sama dengan Nomor-nomor yang lain Tetapi nomor yang M3 Mohon maaf Untuk saat ini Saya khususkan untuk kalian Yang mau order minyak bidara Ya Kalau mau order silahkan Tinggal 18 bisnis Terima kasih banyak sekali lagi ya Untuk semuanya Semoga Semoga yang sedekah Allah limpahkan rezeki melimpah Allah tukar lebih banyak lagi Allah anggap Itu sebagai pancingan rezeki Kemudian berbalik Karena menjadikan rezeki Lebih melimpah lagi ya Kadang-kadang Yang duitnya banyak Yang duitnya melimpah saja Belum tentu punya kemauan Buat sedekah Tapi ikiwong orang duwe Orang gak punya Orang yang susah Dalam kondisi yang sedang susah Tapi beliau memaksakan Itu bersedekah Itu yang bagus sebetulnya Nah ini kita jadikan contoh Kalau mau sedekah nasibok Gimana mas Tulus Klik kolom deskripsi Di kolom deskripsi itu Nomor rekening biar Senamat Tulus Rianto Minimal 10 ribu Maksimalnya terserah jeneng Oke Terima kasih banyak Dan untuk yang mau bergabung Nanti tanggal 26 Februari Ngumpul di pasar minggu Buat bagi-bagi nasibok Biasanya setelah sholat jumat ya Lepas sholat zuhur Kita Kalau emang sudah siap Semua pun kita langsung jalan Dan semua sudah prepare Semua sudah Sudah siap Tinggal jalan Kalau teman-teman mau bergabung silahkan ya Selamat pagi Siang sudah di jengah malam dulu Untuk semua subscriber Mas Tulus di Indonesia Sampai luar negeri Dari Sabang sampai Marokke Semuanya saja Dari Pulau Jawa, Sumatera Kemudian Kalimantan, Sulawesi, Papua Tanpa terkecuali ya Sehat selalu mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki yang melimpah Kesehatan Dihindarkan yang namanya Covid-19 Amin Karena sekarang semakin tajam Teman-teman Jadi Tapi begini Covid ini Menurut yang lu gitu Akan semakin tajam Akan tetapi Tajamnya itu Tumpul ke bawah Ya Tajamnya itu Tumpul ke bawah Dia akan semakin gampang menyerang Tapi Kita justru Akan semakin gampang Melawannya dengan apa Gampang Berpikir positif saja Itu semua akan terlawan Dengan sendirinya Jadi Banyak kok sekarang Kasus dimana Orang terkena Covid Eh ternyata sembuh Dengan sendirinya Karena apa Karena imun tubuhnya bagus Karena Kondisi pikirannya bagus Jadi sebenarnya Semua kembali ke diri kita Masing-masing Seperti pesan Ustadz Dano Jangan terlalu memendam emosi Jangan terlalu dendam Punya iri Dan lain sebagainya Supaya kita terhidrat Yang namanya Virus Covid-19 Ya Hari ini kita mau bahas Apa Mas Tulus Kita mau bahas Kemalian ada yang bertanya Sama saya Mas Tulus Maaf sebelumnya Maaf sebelumnya Saya itu punya kebiasaan Yang agak kurang enak Secara kesehatan sih Benar Kata dokter Maaf kebiasaan Beli ini adalah Paham gak Bermasturbasi Atau Cabang olahraga Lima jari Kita ngomongnya jodok dikit Gak apa-apa ya Ini sebuah Ini edukasi kok Ini edukasi Jadi kalau menurut dokter sendiri Sebenarnya hubungan seksual Dan juga Masturbasi Itu normal saja Ketika dilakukan Bahkan Satu kali Satu hari itu Tiga kali pun Jenengan melakukan Masturbasi Atau melakukan hubungan seksual Terhadap pasangan jenengan Sebenarnya itu Normal-normal saja Tetapi Ada satu hal yang justru Membuat Mastri pernah Mbahas ini Tapi Mungkin banyak yang lupa Jadi Kebiasaan yang Mastri bahas ini adalah Kebiasaan-kebiasaan Yang sering kita lakukan Tetapi Justru Kebiasaan-kebiasaan itu Bisa dijadikan media Bagi jin Untuk Masuk ke badan kita Atau menempel di badan kita Atau bahkan Kebiasaan-kebiasaan Yang sering kita lakukan itu Justru ternyata adalah Kebiasaan-kebiasaan jin Nah Yang pertama Salah satunya adalah Kebiasaan adalah Tadi Maaf Masturbasi Kepada Disering dilakukan Sama kalian Yang maaf Mungkin belum menikah Mungkin hidup sendiri Sudah Maaf bujang tua Perawan tua Jadi maaf ya Masturbasi itu Bukan hanya laki-laki Dan yang curhat sama saya Itu perempuan Yang ngobrol sama saya Itu seorang perempuan Dan Dia itu Sering melakukan hal Seperti itu Kalau Kan menurut dokter ya Secara ilmu kesehatan Tiga kali sehari pun Masih normal Ya Itu gak masalah Satu hari sekalipun Gak apa-apa Akan tetapi Si mbak ini Katanya Itu tuh Satu hari bisa Orgasme Sampai Sepuluh sampai Lima belas kali Itu bahaya banget guys Itu bahaya banget Seperti yang pernah Masturbasi sampaikan Maaf Bang sajin itu Lebih suka tinggal Dikelamin perempuan Dan juga di dubur manusia Bang sajin itu Paling banyak tinggal disitu Karena Mereka tuh aslinya Tadi Pribadi yang jorok ya Yang pertama Kebiasaan-kebiasaan Yang sering dilakukan oleh kita Yang mungkin gak kita fikirin sebelumnya Yang bisa menjadi media Bang sajin nempel sama kita Atau suka sama kita Tadi adalah Yang pertama itu Masturbasi Kebiasaan masturbasi Sebenarnya Gak masalah ketika Kamu bisa melakukan itu Secara normal Secara manusiawi Secara Secara Ilmu kesehatan itu bagus Ya Sebenarnya gak masalah Cuma kalau sudah berlebihan Itu jadi media Bang sajin untuk Ikut sama kita Atau suka sama kita Apa Bagaimana sistemnya Mas Tulus Kenapa bang sajin bisa suka Dengan kita yang suka masturbasi Sorry Mungkin pernah ingat Mas Tulus pernah menyampaikan Kalau bang sajin itu Suka mengkonsumsi Atau suka mencium harum Atau menghirup Dari Aroma Dari air seni Maaf Air mani Maaf Dan lain sebagainya Jadi Ada sebagian bang sajin yang menyukai itu Dan akhirnya ketika Makanya banyak ya Bujang-bujang tua Atau gadis-gadis tua Yang justru nyaman Dengan kesendiriannya Karena disukai oleh bang sajin Karena kebiasaan melakukan Maaf kebiasaan tadi Dan Kebiasaan yang tadi saya sebutkan Dan itu Kalau tidak normal Kalau di luar Di luar nalar Kalian harus siap-siap Lakukan rugi aman diri Atau lakukan sesuatu Yang membuat kalian Supaya terputus dari gangguan bang sajin Itu bisa jadi media Bagi mereka untuk Untuk Menjadikan kita sebagai bahan Untuk disukai Atau ditempeli sama mereka Atau ditinggali tubuh kita Malah sama jin Ya Itu yang pertama Lalu bagaimana cara Mengnetralisirnya mas Tulus Kalau saya pribadi Cari kesibukan Ya Cari kesibukan Jangan banyak-banyak sendiri Sering berorganisasi Berkumpul bersama teman-teman Dan berpikir positif Intinya disitu Ya Kurangi misalnya Kita suka buka situs Bla 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 X-X-X-X-X-X Itu kurangi Dalam membuka itu Jadi Mungkin bisa ngumpul Sama teman-teman aja kali Main game boleh Asal jangan berlebihan ya Itu yang pertama Lalu kebiasaan kedua Yang suka sekali Dijadikan Media bang sajin Untuk menempel sama kita Dan kebiasaan itu Banyak sekali Orang lakukan Apa Yang kedua Yang kedua adalah Mereka yang Susah atau Males banget Mandi Mandi Sikat gigi Sama Keramas Saya baru 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 menemukan Bahwa memang Kutu-kutu yang Kutu-kutu yang ada Di badan Genruo itu Suka menghisap Keringat Ataupun Kan ada ya Sistem Kadang-kadang sistem kekebalan Tubuh manusia yang Apa tuh Rambut basah Ada gak yang mengalami begitu Kalau saya sih Rambut saya gak berminyak Kebetulan ya Rambut saya gak berminyak Jadi Kutu-kutu yang ada Di badan Genruo itu Suka menghisap Keringat Atau minyak rambut kita Bukan minyak rambut yang kita pasang Tapi ada rambut yang berminyak itu loh guys Nah Kalau gak kamu keramasikan Pasti itu bau Terus itu Berminyak Nah itu sebenarnya Salah satu media Dimana Menjadi Tempat Bersarangnya Jin Termasuk Kutu-kutu Secara pribadi Kita sudah tahu bahwa Kutu yang Genruo itu kan Jin Jadi yang di badan Si Genruo itu Sudah dipastikan Yang mereka juga Makhluk halus semua Hanya mereka terbentuknya Sebagai kutu Dan sebenarnya Jin Itu yang pertama Kemudian Dua hari yang lalu Saya sempat ketemu Sama orang Yang minta tolong Sama saya Karena maaf Di sebelah sini itu Bengkak guys Kalau menurut Menurut Diagnosa dokter Ternyata itu Kanker mulut Kanker Kanker gusi Jadi di gusinya itu Ada-ada kanker Ada-ada Ketumur apa kanker kemarin ya Itu kurang lebih Dan Maaf secara Saya kan namanya Kalau saya kan bukan dari ilmu kesehatan Jadi saya cari aja celahnya Sebenarnya ada apa di mulutnya itu Saya tanya-tanya ngobrol Saya tuh paling malas sikat gigi Mas Tulus Saya tuh jorok dulu Tidak pernah mandi Tidak pernah sikat gigi Dan ternyata 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 Jigong manusia itu Kenapa ada yang orang-orang malas mandi Malas sikat gigi Juga ada yang suka Mengkonsumsi itu Dan ada yang suka tinggal di mulut manusia Yang sangat bau Itu bahaya kan teman-teman Jadi Saya tarik sesuatu Yang digusi tadi Kemudian saya ajak komunikasi Kamu kenapa disini Saya suka sama dia Saya gak mau dia disukain orang Jadi perempuan ini Cantik banget Yang kena kanker Kanker apa Gusi Kanker mulut ini Perempuan cantik banget aslinya Jadi Pas saya lihat sih Maaf ya posisinya Maaf ya mbak ya Sebelumnya saya membuka ini Tapi saya gak sebutkan nama Jadi ini sudah berkoreng guys disini Sudah nanah isinya Subhanallah Kalau ngomongin itu merinding aku Sumpah demi Allah Jadi disini itu sudah nanah Posisinya sudah busuk Sudah busuk Saya tanya Kenapa kamu bisa membuat Perempuan cantik ini Jadi begini Saya suka dengan dia Saya suka dengan perempuan ini Jadi saya buat dia jelek Supaya gak ada yang suka sama dia Padahal aslinya cantik banget Aku ngeliat foto mudanya Jadi beliau ini memang sudah Maaf berusia sekitar 40 ke atas Dan beliau belum menikah Belum mendapatkan jodoh Karena dibikin jelek sama si jin tadi Saya tanya lagi Mbak dulu kebiasaannya apa sebelum ini Ternyata Beliaunya adalah Pekonsumsi alkohol dan juga rokok Lalu beliau males mandi Males Sikat gigi Maaf beliau juga latar belakangnya kurang bagus Karena Sebagai Maaf Kalian mungkin tau LC Atau pemandu lagu Cuma dia bukan pemandu lagu yang betul Tapi memanfaatkan dirinya untuk Ya itulah gitu Jadi Ada satu hal Jadi Kebiasaan gak pernah mandi Gak sempat sekai gigi Jadi mas terus pernah bilang dulu ya Beberapa jin yang suka menghirup aroma Dari bau badannya manusia Jadi Kalau ada laki-laki Atau perempuan Punya kelainan seks Ini Ini buat Tips juga buat kalian Kalau mau cari istri atau suami Ada kelainan seks yang Saya pernah baca di google Kalau Dia lebih suka Maaf melakukan hubungan seksual Tetapi Istri atau suaminya Gak dibolehin mandi Jadi nunggu bau dulu Biar bau banget Biar dia bisa jelatin keringat Dan lain sebagainya Itu sensasi berbeda Kata mereka Nah Hati-hati Kalau kalian punya pacar Ataupun suami Atau Pasangan kalian tuh Minta ML-nya Pas kalian lagi bau Lagi Sedang tidak Buangi badannya Tapi justru Itu membuat mereka Bernapso Nah ini hati-hati Justru Ini tanda-tanda Kalau si pasangan kalian tuh Punya kelainan juga Di badannya Termasuk adalah tadi Ada bangsa jinnya Makanya kalau jenengan Sekarang suka males mandi Suka males kerama Suka males ikat gigi Ayo mulai sekarang Mandi Supaya apa? Supaya kita terhindar Dari yang namanya Tadi jin-jin yang kurang suka Dengan tubuh kita Ya Kebiasaan yang kedua Yang ketiga adalah Tadi sudah dua ya teman-teman Kita bahas sedikit-sedikit saja Yang simple-simple aja Yang kebiasaan-kebiasaan kita Yang memang sering kita lakukan Yang justru itu membuat kita Semakin Didekati sama mereka Karena joroknya tadi loh teman-teman Jadi Intinya mereka itu Mendekati kita Yang bersifat seperti syaitan Jadi Sifat Bagaimana dia bisa mendekati kita Karena Sifatnya mereka Sifat jin itu tadi kan Sudah jorok Oprong Gak ngerti agama Seraglam sholat Seraglam ibadah Gitu Nah disitu Jadi sama dengan kita Kita gak pernah sholat Gak pernah berbuat baik Rata watus Awak yang memang Mambu pecing banget Apalagi Kita yang sudah Maaf ya Mengkonsumsi yang namanya Sikontroprika Dari sabu Sampai putau Dan lain sebagainya Tembako gorila Segala macem Itu tuh sebenarnya Apa ya guys Maaf saya bisa berbicara Karena Saya itu juga bukan orang baik-baik Maaf Saya ngomong apa adanya aja Jadi Badan kita itu bau guys Jadi sebenarnya Inilah manfaat mereka Kenapa Orang disuruh nyabu buat apa Sabunya Asapnya dihisap juga sama mereka Mereka supaya Bisa Mendapatkan kekuatan Kemudian Badan kita keringetan Karena Menghisap putau Dan lain sebagainya Darah kita diiris Segala macem Karena kita lagi sakau Itu dimanfaatkan Buat sama mereka Aromanya bisa mereka hisap Dibuat Nah itu Sebenarnya mereka punya tujuan Macem-macem Jadi lenjenengan itu Masih mengkonsumsi Yang seperti-seperti itu Ya siap-siap Buai Di sekitar jaringan Di sekeliling jaringan itu Ya bisa jadi Jaringan jadi istana Bagi mereka Ya Yang ketiga itu Adalah Mengkonsumsi Makanan Tetapi dalam Jumlah yang Cukup besar Atau ini Mohon maaf Saya tidak menyinggung Youtuber-youtuber Yang mukbang Tapi ternyata Mukbang itu Adalah salah satu Sifat syaitan Percaya atau tidak Mengkonsumsi Makanan yang berlebihan Nabi Muhammad Sudah bilang Berhentilah Sebelum kenyang Makanlah Sebelum lapar Jadi sebenarnya Ketika kita Mengkonsumsi Makanan Kalau makanan itu Biasa-biasa aja Tanpa dosis yang aneh-aneh Jumlahnya itu sedikit Sesuai dengan Apa yang kita Kita konsumsi Itu gak masalah ya Jadi itu sudah Sesuai kewajaran Tapi lah kita tuh Makannya tuh Di overdosis Ini 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 tidak berlaku Untuk para Para youtuber yang mukbang Kalau mukbang itu Kan memang buat konten Sebetulnya Dia tidak mengkonsumsi Makanan sebanyak itu Sebenarnya Gak Gak sebanyak itu Makannya Gitu loh ya Jadi itu hanya untuk konten Saya gak mau Tiba-tiba nanti Youtuber Youtuber yang mukbang Nonton video ini Saya di Mas terus ngomongnya Kayak gitu sih Kan aku mukbang Misalnya Jadi Kalau mukbang kan Memang kalian untuk Untuk apa Untuk konten ya Sebenarnya kan gak Maksudnya Jadi ini buat Buat orang yang Makan Terus gak terkontrol Makannya berlebihan Mungkin Kamu lagi stres Ada kan orang Sebagian orang Yang stres banget Tapi makan Tapi gak terkontrol lagi Aku sendiri Jujur Kalau pas lagi stres Makanku gak terkontrol Tapi Maaf ya Ya standar lah Gak sebanyak-banyak orang Cuman Ada orang tuh Yang makan tuh Gak terkontrol banget Banyak banget Nah itu ternyata Adalah sifat bangsa jin Dimana sifatnya Kamu percaya atau tidak Jin itu kalau udah Konsumsi bangke Walah Yang lain tuh gak boleh Nyenggol Sampai sekenyang-kenyangnya Sampai muntah Itu sifat setan Itu sifat jin Jadi itulah kita Makanya Kata Nabi Muhammad Berhentilah sebelum kenyang Disiapkan lagi Buat nanti kalau pas lapar Nah itu sebenarnya Manfaatnya disitu Kemudian Mangan kecap Yang keempat itu Mengkonsumsi makanan Terlalu Terlalu keras Ini kenapa Saya baru tahu Orang tua saya dulu Kenapa melarang Kita mengkonsumsi Makanan Secara kecap Kita makan berisi kecap Kalau zaman dulu ya Kalau marum bapakku Udah lempar sendok aku Enggak boleh Mingkem leh Kalau tahu enggak Mingkem setidaknya Mulut kita enggak berisi Kalau makan Boleh kita Mengkonsumsi makanan Tapi enggak Kalau orang Jawa bilang Kecap sih Enggak tahu Kalau dalam bahasa jadengan apa Kalau dalam bahasa jawanya itu Kalau bahasa Indonesia nya apa Silahkan klik di kolom deskripsi ya Kira-kira kalau Itu dalam bahasa jadengan apa Sesuai daerah kalian masing-masing Jadi mengkonsumsi makanan Dengan kecap-pecap itu Ternyata enggak boleh Ternyata tidak bagus Bisa jadi Kita diikuti sama bangsa jin Bagaimana prosesnya mas Tulus Prosesnya adalah seperti ini Seperti yang saya bilang tadi Jin itu akan mengikuti manusia Yang sifatnya sama dengan jin Sama dengan syetan Salah satu tadi adalah kecap Kau yang kira-kira ngerti Bangsa jin itu Kalau lagi makan daging babi Sorry Saya buka disini Bangsa jin itu suka banget Mengkonsumsi darah babi Daging babi Daging anjing itu mereka suka Suka mereka konsumsi Dan itu kalau makan Dan sorry Mereka itu enggak ada yang sempurna loh Mulutnya itu kadang-kadang Mengot sana Mengot sini Darah kemana-mana Nah apa bedanya kita dengan setan Kalau kita makannya juga begitu Enggak nyangka tau Jadi banyak hal-hal yang justru Kita itu enggak nyangka Kenapa kita bisa melakukan ini Oh ternyata Kebiasaan-kebiasaan ini adalah Kebiasaan-kebiasaan ini adalah Kebiasaan-kebiasaan ini adalah Kebiasaan-kebiasaan ini adalah Kebiasaan bangsa jin yang Justru kita itu Apa namanya Kita lakukan Ternyata kita Ih hal sekecil itu loh Ternyata bangsa jin yang lakuin Ya tau Nah kemudian yang kelima adalah Menyukai sesuatu Terlalu berlebihan Menyukai sesuatu Entah itu game Entah itu film Entah itu manusia lain Entah itu apapun Tetapi dalam sesuatu yang sudah sangat berlebihan Ya Atau mengagumi artis Tapi kita terlalu cinta Terlalu kagum Percaya atau tidak Itu sifatnya setan Setan itu kalau toh suka dengan manusia Walaupun itu manusia Bagaimanapun caranya kan dia kejar sampai kena Itu setan Apa bedanya kita dengan setan Ketika kamu mencintai film Aduh kalau gak nonton tuh kayaknya aneh Sedangkan kamu males ibadah Kecuali Kamu tetap nonton film Kamu tetap ngepim Tapi dengan kehidupan yang masing-masing Dengan apa ya Dengan sesuatu yang tidak berlebihan Sekali lagi Yang saya bilang disini adalah Kecintaan terhadap sesuatu yang terlalu berlebihan Suka dengan batu Suka dengan ikan ya Apa ikan hias dan sebagainya Kemudian Sesuatu yang berlebihan yang justru membuat kita lupa Kalau misalnya kita gak lupa dan Masih ingat Sadar sih gak apa-apa Cuma kalau yang berlebihan banget Itu adalah Bisa jadi media kita untuk Dikonsumsi oleh Atau didekati Kemudian dicintai oleh bangsa jin Atau disukai bangsa jin Karena itu sifatnya mereka Yang ke enam adalah yang terakhir Ini yang terakhir Nama aja dulu ya teman-teman Karena durasinya sudah banyak Enam itu Kebiasaannya Simple banget Yang sering banget kita lakukan Pengen tau apa? Pengen ngerti? Penasaran? Udah sabar gak mau nungguin ya Yang ke enam adalah Kebiasaan kita Berjoget Yang terlalu berlebihan Berjoget apa? Atau menggerakkan badan Tapi berlebihan Menggerakkan badan Olahraga Itu caranya olahraga Berlebihan itu bisa menimbulkan apa? Bagaimana prosesnya Mas Tulus Kenapa mereka bisa Mengikuti gerakan kita? Maaf Ada Ada kasta jin Ada kasta bangsa jin Yang Cara Cara mereka Aduh merinding Aku boleh ngomong Karena ini jin paling jorok Jin paling jelek Yang pernah saya kenal Ketika dia menyembah Tuhannya Yang menurut dia Tuhannya Padahal dia sama-sama jin Cuma mereka lebih berilmu Jadi cara-cara menyembahnya Itu dengan cukit Dengan Dengan memberikan Gerakan-gerakan tertentu Nah Jadi Maaf sebelumnya Saya pernah menonton video Tentang ibadah yang cukit-cukit Ibadah yang bergerak-bergerak Solat yang cukit-cukit Nah itu Sebetulnya itu adalah Bergerakan bangsa jin Jadi Cukit Atau bergerak Menggerakkan anggota tubuh Tapi Tidak terkontrol oleh diri kita sendiri Atau berlebihan Apa termasuk jugit dangdut Dan sebagainya Saya tidak bilang itu Tapi intinya Ketika kita terlalu berlebihan Misalnya Kadang-kadang kita duduk di teman-teman Pernah tidak kalian ngalamin Tiba-tiba kaki kalian gerak sendiri Tangan gerak Lagi duduk nih Tiba-tiba gerak sendiri Secara gak sadar kalian melakukan itu Itu yang saya maksud Bukan berarti itu joget Terus punya hidangdut Salah lah Aku punya hidangdut Aku salah berarti Bukan itu Tapi ketika kamu menggerakkan Sesuatu badanmu Tetapi tidak tanpa kamu sadari Bukan kram loh ya Bukan karena kram Atau kan ada juga yang apa tuh Namanya Mbak Iva Kalau yang gerak sendiri itu Kayak kram ya namanya Kedutan Kedutan Kalau bahasa Jawa kedutan Jadi yang termasuk-maksudnya Bukan kedutan Tapi tiba-tiba kamu duduk Tapi kakemu tuh gerak sendiri Atau tiba-tiba gini Nah Apalamu sederhana Itu Itu sebetulnya kebiasaan Dari bangsa jin Salah satunya Yang ya itu tadi Yang menyembah Tuhannya Dengan bergerak-gerak Ada loh Bangsa jin Aku ginggumun Aku pernah bertemu Dengan satu bangsa Jadi salah satu Tempat Tempat ibadah Tempat ibadah loh ya Tempat ibadah Dan aku tuh pernah berkunjung Salah tempat ibadah Maaf bukan masjid Bukan masjid Disitu Saya melihat Bangunannya kayak masjid Bangunannya seperti masjid Seperti ya tempat kita Ibadah kita orang islam Tapi Cara beribadahnya Dia tuh begini Lah ilah ilah Kok Ini islam Apa ini Jadi saya sempat bertanyakan Sama yang lain Loh Ini kan bukan Tempat ibadahnya orang islam Kenapa ada kamu Ada masjid disini Pecil itu Kayak langgar Lalu yang mau coba ngomong Kecil Seperti langgar Tapi cara beribadahnya tuh Kayak melet-melet Yang lidahnya begini-begini Terus Lah ilah ilah Tapi Zikirnya tuh begitu Saya sempat tanya sama yang Di depan Maaf ya pak Ini apa Agama apa katanya Dia ngomong islam apa gitu Dan ternyata Suatu ketika kita bakal bahas deh Kalau boleh ya Karena Ternyata Jenis-jenis islam itu Tidak hanya Di pecahkan di Indonesia Atau di dunia Ternyata dalam gaib tuh Ternyata banyak juga Orang-orang yang Atau Jin-jin yang sengaja Membelokan islam Nah Ini yang harus hati-hati Jadi Mereka tuh cara Mengatakannya lah Dengan cara-cara seperti itu Dan saya sempat tanya Pak Yang bisa Ada ga Ilmu seperti ini Atau islam seperti ini Di dunia nyata saya Saya sempat nanya Ada pak Siapa yang Bisa 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 jadi Melakukan itu Bisa jadi Itu terjadi Ini Ini kita bilang dulu ya teman-teman Saya garis bawahi dulu Ada loh Ada loh orang yang punya Kebiasaan Tapi Begini-begini Tapi itu memang Sudah bawaan lahir Itu ada Itu berbeda ya Yang saya maksud bukan itu Tapi ketika kamu tuh Tiba-tiba menggerakkan sesuatu Tapi tanpa sepengetahuan kamu Ternyata bergerak sendiri Itu sebenarnya sifat bangsa jin Itu sifat jin Dan mereka itu sangat Sangat suka Bangsa jin itu sebetulnya Ga ada yang bisa anteng begini Ga ada Badannya anteng Tapi pasti tangannya Begini Nah makanya orang tua dulu Kalo ngomongin Woy kok raso anteng Tokoy anak setan Inget ga orang tua dulu kita ngomongin Kamu tuh kok ga bisa berhenti sih Karena anak setan Kayak anak setan Kamu tuh ga bisa duduk Misalnya Karena pasti kamu tuh Nah Mungkin orang tua kita dulu Bisa ngomong begitu Karena mereka pernah melihat Sosok setan yang Sepertinya bergerak-bergerak Dengan sendirinya Anggota tubuhnya Nah Kalo memang anda itu Di antara beberapa hal Yang saya sebutkan di awal tadi Ayo Mulai sekarang Rubah kebiasaannya Untuk menjadi arah yang Lebih baik Berpikir positif Berperasaan gak baik terhadap Allah Dan satu lagi Apapun yang saya sampaikan Ini adalah apa yang sudah saya alami Yang sudah saya Simak sebelumnya Yang sudah saya Saya lihat Dan saya cari bertahu Untuk sebelumnya Jadi Bukan berarti Saya mengatakan begini Terus aku lah Punya kebiasaan begitu Berarti aku ikutin Tidak juga Tapi Tetap harus waspada Dijadikan sebagai media Untuk mengevaluasi diri Aduh Kok di badanku Ada kebiasaan Yang salah satunya Mas terus pernah sampaikan Oh berarti Aku harus begini Begini Nah itu boleh Dijadikan bahan evaluasi sendiri Supaya Kita menjadi lebih baik Daripada sebelumnya Oke Hanya itu saja Ada 6 6 kemungkinan Atau 6 ciri-ciri Dimana Kebiasaan-kebiasaan Buruk itu Ternyata Masih banyak banget Masih banyak banget Masih banyak sekali Kebiasaan-kebiasaan Yang Sering dilakukan orang Yang justru itu Membuat bangsa jin Suka dengan kita Atau menyukai kita Satu lagi Tak inget Nomeneh Sebetulnya Bangsa jin itu Bagaimana Caranya bisa mengikuti kita Bangsa jin akan Lebih senang Mengikuti orang-orang Yang punya dengki Punya iri Punya ais Itu makanya Dibilang sifatnya Sifatnya Sifat syetan Jadi Setan itu Atau jin itu Akan mengikuti Manusia yang Sifatnya Seperti syetan Termasuk Yuga mau Iri Dengki Tonggonen itu Apa-apa Iri Punya apa-apa Marah Orang sana yang Bangun rumah Kita yang Yang geram Jadi Kalau emang Kita punya Sifat seperti itu Mulai sekarang Dikurangi Dan tadi kan Mas Tulus Ulas satu-satu Tapi dengan tipsnya Boleh dilakukan tipsnya Kalau memang Mau coba Rukiah Mandiri Kalau sudah merasa Meliki kebiasaan yang buruk Boleh mengkonsumsi Minyak bidara Kalau pesen Cek di postingan Mas Tulus Ada nomor Whatsapp disitu Yang nomor M3 Itu bisa digunakan Untuk pemesanan Minyak bidara Oke Sekali lagi Terima kasih banyak Edisi 18 Februari 2021 Sudah berakhir Terima kasih banyak Untuk semuanya Yang sudah menyimak video ini Dari awal sampai akhir Semoga mendapatkan Wawasan Menambahkan lagi Wawasan untuk kita semua Supaya lebih berhati-hati Waspada Atas kebiasaan-kebiasaan Yang kita lakukan Di rumah Sebelumnya ya Soal kencing Sembarangan Dan lain sebagainya Itu kan sudah pernah Mas Tulus bahas Di video yang sebelumnya Jadi kita bahas Yang sekarang dulu ya Oke Mas Tulus Terima kasih banyak Sekali lagi Untuk semua teman-teman Yang sudah tetap Stay disini Stay untuk subscribe Dan juga like Video-video Yang Mas Tulus tayangkan Insya Allah Ketemu lagi Di vlog-vlog selanjutnya Terima kasih banyak Mohon maaf Kalau pembahasan hari ini Agak sedikit kasar Atau sedikit jorok Tapi ini adalah edukasi Untuk kita semua Ya Mas Tulus Semoga pamit Selamat pagi Siang, sore, dan juga malam Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah orang baik Sampai jumpa Sampai jumpa